Layanan pinjaman online atau yang kerap disingkat pinjam berawal dari hadirnya industri vintage finansial teknologi. Vintage adalah inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi. Dimulai sejak tahun 2015, modal pinjaman per-to-per-landing P2P lending menjadi layanan pinjam meminjam uang melalui teknologi digitar yang sangat berpengaruh di Indonesia. Kehadiran pinjol diawali oleh banyaknya masyarakat yang memiliki keterbatasan akses keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Dengan akses yang mudah, pinjol berkembang dengan pesat di Indonesia, tercatat penyaluran data pinjol. Pada tahun 2020 mencapai Rp155,90 triliun. Namun, kesuksesan pinjol juga memicu pro kontran, sebab masyarakat kini diresahkan oleh kemunculan pinjol ilegal dan praktik penagihan yang agresif. Terima kasih telah menonton!